Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan mengupdate perkembangan tanaman karpet saya yaitu Dwarf Mini Pearl atau Mini Dwarf Pearl dan Marsiella Quadrifoglia ya Marsiella lah nah ini adalah hari ke-5 ya teman-teman karena hari ke-3 dan hari ke-4 saya nggak update kenapa perkembangannya belum terlalu signifikan jadi langsung saja ini di hari ke-5 nah tanamannya udah seperti ini Dwarf Mini nya sudah tumbuh kecil-kecil seperti ini teman-teman Nah kelihatan ya kecil-kecil seperti ini dan Marsiella nya juga udah tumbuh kayak kecambah kecil-kecil banget itu adalah Dwarf Mini dan yang kayak kecambah itu adalah Marsiella Quadrifoglia udah mulai ramai ini tanaman ini udah rame banget sih ini tanamannya nih tuh ternyata pertumbuhan atau perkembangan dari antara Marsiella dengan Dwarf Mini itu lebih cepet Marsiella eh ya lebih sempet Marsiella Dwarf Mini lebih lebih lambat Dwarf Mini itu setelah 5 hari baru kelihatan seperti ini ya ini yang kecil-kecil banget ini Dwarf Mini dan yang panjang-panjang kayak kecil-kecil banget ini adalah Marsiella ini di sini juga ada nih di tanyanya di tanyanya gue taburin Dwarf Mini ini kemarin yang ternyata tumpuh juga ya kalau liatkan kecambahnya gitu nah ngasal aja kemarin naburnya tapi ini ada bagian yang belum tertunggu belum ada tanda Dwarf Mini oke teman-teman menurut kalian nanti ikan apa yang cocok untuk Iquoskip ini gue sih punya planing ikan-ikan laut kayak Nemo, Onde-Onde itu yang akan saya masukkan di sini oke teman-teman itu aja video hari ini update hari kelima tanaman karpet yaitu Marsiella dan Dwarf Mini hari ketiga dan empat gue nggak bikin video jadi langsung hari kelima nanti kalau udah mulai lebat dan udah mulai mantap gitu ini tuh akarnya akan saya update lagi kalau berdasarkan dari petunjuk penggunaan ya cara pemakaiannya cara penanamannya itu di hari ke-14 dia baru bisa diisi air secara full hari ke-14 ini adalah hari ke-5 jadi masih tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman oke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini untuk memberikan dukungan tetap channel ini terima kasih ciao